kita mulai perkulian di teknologi produksi kapal lanjut kalau di datanya sampai sudah pertemuan ketujuh sekarang kalau di data saat hari ini berteman keempat atau nanti yang sudah jadi yang nanti presensi ya kita mulai ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kita masuk ke materi defense awal breakdown proses di event divine work package atau menentukan apa namanya book package itu paket pekerjaan paket pekerjaan ini materi ketiga dari breakdown proses yang pertama adalah preliminari kemudian yang kedua adalah proas preliminari itu pendahuluannya setelah itu yang kedua pendekatannya bagaimana setelah sekarang adalah penentuan bagaimanakah paket pekerjaan untuk pekerjaan teknologi produksi kapal pembangunan kapal-kapal itu dimulai kemudian bagaimanakah cara menentukannya ya PWBS itu harus bisa mengantisipasi apakah ini benar ya mata kuliah ini ya atau sebelumnya sudah belum ya yang ini belum Pak Oke makasih Mas Ilham jadi ya Pak produk oriented work breakdown structure itu harus bisa mengantisipasi metode yang dipakai dalam pembangunan kapal pembangunan kapal itu itu metodenya itu ada yang kita pahami ya untuk pembangunan kapal itu ada tiga yaitu HBCM hal block contraction metode kemudian zone outwitting metode kemudian yang ketiga adalah zone painting metode ZOFM dan ZPTM kemudian eh pertama-tama yang harus dilakukan dalam proses pembangunan kapal itu adalah menentukan blog jadi membagi kapal bodi kapal hal contraction nya itu dalam blog nah penentuan blog itu yang pertama adalah assembly blog itu kesamaan masalah uniformity kemudian meminimalkan waktu kerja jadi eh assembly blog itu sama seperti kemarin ketika satu contoh untuk kapal tunda 2400 HP itu ya yang kemarin itu kan dibagi menjadi berapa blok 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 ap asa-1 asa-2 kemudian SS dan kemudian FP itu untuk bangunan bawahnya bangunan apa lampu kapal bawah kemudian yang diatas itu ada BR-1 BR-2 kemudian NV berarti ada berapa blok asa-1 asa-2 ada 9 blok ya jadi assembly blog itu dibangun apa dibuat berdasarkan kesamaan masalahnya apa namanya di area depan FP itu kesamaan masalah bloknya blok yang melengkung artinya apa blok melengkung itu dikarep di satu titik tapi kalau model yang di apa namanya di cargol ya SS itu itu bloknya kan flat bloknya flat maka dia bisa bergerak lebih cepat nah ini yang dimaksud dengan kesamaan masalah uniformity atau eh kesesuaian antara detail pekerjaan kemudian intinya adalah meminimalkan waktu kerja kemudian yang kedua adalah erection blok pengurangan temporary support kemudian yang kedua adalah meminimalkan waktu kerja nah untuk erection blok pada saat blok-blok itu di loading kemudian di join di dog itu bagaimana caranya eh apa kalau sampan di praktikum pengelasan lah pengelasan ya pengelasan kelas 1-2 itu pada saat menjoin plat itu pasti ada support eh support belakangnya itu nah support-support itu temporary namanya temporary support namanya apa namanya bentuknya 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 belakang bagaimana cara eh support-support itu dikurangi diperkecil eh dikurangi jumlahnya kemudian diperkecil ukurannya tidak seperti dahulu yang butuh apa namanya stopper yang banyak nah tujuannya apa agar proses pekerjaannya baik persiapan proses pengelasannya maupun proses pelepasan stopper atau support temporary ini bisa ditiadakan yang ketiga adalah on block outwitting and painting maksimalisasi space capacity jadi maksudnya maksimalisasi space capacity ini ada on block outwitting and painting jadi bukan on board kalau on button pemasangan outwitting di kapal kalau on block itu berarti pemasangan outwitting di bengkel assembly nah ketika ada masih ada proses pekerjaan assembly pekerjaan outwitting sudah mulai dikerjakan itu tujuannya adalah memaksimalkan space capacity yang ada di bengkel a assembly space capacity kemudian untuk grand block atau herson block level modularisasi pada proses produksi modularisasi itu ring blok ya ring blok jadi untuk kapal-kapal khususnya yang kapal di pekerja di petepal ya di petepal itu tergantung dengan kapasitas screen modular itu eh ring blok yang di dalamnya sudah ada outwitting-outwitting akan tetapi biasanya ini tergantung dengan krim kapasite contohnya blok ring bloknya yang melingkar itu eh sampai 350 sementara guliat krim di petepal itu hanya mampu 300 ton itu efektif pengangkatan sekitar 260 ton maka apa namanya itu dihitung dengan hati-hati karena di dalamnya sudah ada pekerjaan outwitting modular bloknya sudah jadi tapi nanti tidak bisa diangkat yang kemudian harus dipertimbangkan pada saat pembuatan green blok yang yang kedua adalah efisiensi fasilitas efisiensi fasilitas siapa 300 ton krim di kartu stone itu kalau untuk ngangkat hanya blok bobotnya 30 ton itu eh daya listrik yang yang dibutuhkan tuh sama daya listriknya makanya eh apa namanya orang-orang dari Departemen Engineering itu harus Departemen engineering production itu harus harus mempertimbangkan itu karena krim yang harusnya bisa mengangkat sampai 260 ton hanya dipakai untuk mengangkat 30 ton sementara daya yang dibutuhkan untuk sekali pengangkat itu sama sama daya listriknya ya berarti artinya biaya produksi yang tergantung fasilitas utama yaitu green itu eh dayanya sama tapi tidak optimal maka poin kedua pada saat perencanaan green blok adalah tujuannya adalah efisiensi fasilitas yang ketiga adalah efisiensi manpower efisiensi manpower itu apa pekerjaan modulisasi modularisasi itu adalah pekerjaan yang yang jauh lebih lebih bersih jauh lebih cepat karena pekerjaannya maka bisa disebar di bengkel-bengkel masih anak di bengkel baik di bengkel outdoor malu bengkel indoor nah sementara kalau nanti kapalnya sudah jadi sementara pekerjaan masih banyak itu eh banyak orang akan terfokus di satu titik yaitu di dok yang kemudian tidak efisien kalau umpamanya ini masih bisa disebar maka orang-orang tersebut itu bisa melakukan pekerjaan jauh lebih efisien dan jauh lebih efektif itu yang dimaksud dengan poin yang ketiga terkait perencanaan green blok kemudian ini adalah diagram aliran dari proses pekerjaan dipabrikasi di indoor ya ada part fabrikasi-pabrikasi kemudian ada yang langsung melompat ke sub-block assembly ada yang masih part assembly sub-block menjadi blok kemudian baru menjadi hal erection tapi ada juga yang dari sisi kanan ini menjadi semi-block blok assembly dan kemudian grand block joining artinya ring kanan dan jantung kiri bisa di green block baru kemudian pihal erection nah ini oke eh ini adalah contoh dari eh bagaimana cara membuat diagram aliran alir dan diagram alir dari proses pekerjaan produksi kapal kemudian ini adalah eh bagan dari jenis planning level kemudian manufakturing level dari level 1 level 2 level 3 4 5 6 7 kemudian dari 7 8 9 1 2 3 untuk planning level dan kemudian manufakturing level ya jadi ini adalah produk aspek yang harus diperhitungkan pada saat pembangunan kapal ada untuk zonanya adalah zona kapal untuk areanya adalah for hal kemudian kargo volt kemudian kargo volt kemudian engine room kemudian afhal kemudian superstructure kemudian tahapannya ada tes kemudian ada erection ini sama eh yang di zona untuk darah pekerjaan adalah blok kemudian kemudian yang di kanannya adalah flat panel ada yang dibagi yang di daerah di depan adalah kerflok dan di area britain ya kerflok atau eh blok lengkung kemudian eh superstructure seperti ini adalah salah satu eh eh tahapan dalam perencanaan dan pembangunan kapal manufakturing ya pembangunan kapal atau person kapal yang kemudian muncul kode-kode dari eh kode pekerjaan kode yang workpk kode dari paket pekerjaan untuk zona ada bunyinya adalah nomor kapalnya berapa untuk areanya nomor kode bloknya berapa kemudian untuk tahapannya untuk kode tahapannya berapa ini sama seperti untuk greenblok kemudian ada greenblok kode-kode kemudian ada tampan ini bagaimana cara mengkode atau ketika sampai nanti bekerja di lapangan kalau di production bukan di perencanaan maka ketika sampai nanti bekerja itu harus mempertimbangkan kodifikasi atau pengkodean dari jenis pekerjaan yang nanti akan sampai apa namanya tanggung jawab biar zaman diamana untuk pekerjaan ini kode-kode pekerjaannya bagaimana karena ketika zaman ngantri eh apa namanya ngantri lembar pekerjaan itu nanti juga harus berhasil kode nah eh alokasi produk-produk resource itu optimalisasi dengan pendekatan produktif value yang produktif value di minggu kemarin di pertemanan sebelumnya kan sudah dipertimbangkan ada nilai dari waktu ada nilai dari kualitas dan ada nilai dari yang satunya dalam fasilitas ya jadi eh produktivitas maksimum itu akan didapatkan yang pertama adalah bahwa pekerjaan yang bisa menjadi rata sesuai produk aspek jadi produk aspek itu eh dari setiap apa namanya lini dari pekerjaan dipengkel-pengkel itu tidak ada satu titik yang terbebani dengan banyak nah itu yang kemudian eh tujuan dari alokasi apa alokasi produk resource nah rata itu apa tidak ada titik yang terlalu banyak pekerjaannya tidak ada satu lini apa eh lini tahap yang paling banyak kerjaannya juga tidak ada satu bagian dari biru atau departemen atau bengkel yang terlalu banyak mendapatkan pekerjaan pekerjaan bisa menjadi rata yang kedua quick respon jika terjadi unbalance quick respon apa contoh ya di satu bengkel kalau ternyata pekerjaannya tidak apa tidak terlalu banyak maka bagaimana cara memanufur dari lini produksi dari pekerjaan itu di cepatkan dipindahkan ke sana atau sudah ditata rata untuk pekerjaannya akan tapi di satu titik tidak ada orang yang bekerja bagaimana cara apa mengalokasikan seberdaya manusia ke sana nah dengan cara abcm itu alblok kontraksi method itu akan lebih cepat proses untuk respons responsnya akan lebih cepat untuk mengantisipasi masalah-masalah seperti ini yang timbul atau kalau di satu pekerjaan ternyata ada material yang kurang atau materi yang terselip atau ada terjadi revisi maka orang-orang dari PPC maupun dari engineering production akan cepat mengantisipasinya mulai dari pengiriman gambar di bengkel fabrikasi dan mencarikan plat tambahan kemudian memindahkan dari hasil pekerjaan fabrikasi tersebut ke lokasi titik terjadinya kekurangan material itu akan lebih cepat kemudian untuk part fabrikasi di hal blok kontraksi method itu dibagi menjadi zona yang pertama adalah by area yaitu raw material proses finishing dan balitas yang dibagi biasanya kesamaan tipe dari jenis-jenis apa materialnya yaitu ada yang paralel ada yang non-paralel ada yang bagian internal member atau internal part seperti braket internal member sekolah kemudian ada roll plat ada plat plat yang di apa di rolling kemudian kalau dibagi berdasarkan state atau tahapan berdasarkan ukur tipe dan ukurannya tipe dan ukuran itu tipe joining tipe marking tipe cutting bending dan ukuran dimensi dari ukuran dari pekerjaan nah ini tahapan dari pat fabrication level ini area paralel 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 kemudian untuk marking dan cuttingnya setelah itu adalah bending atau nil-nil-nil-nil-nil-nil-nil-nil-nil-nil-nil-nil jangkung untuk profile atau plat L atau plat Holland profile atau plat T juga di bending ini area paralel area non-paralel seperti ini non-paralel kapal yang semen bangun itu tidak melulu semuanya kota ada yang teguk-tegukan kemudian ada area internal parts from flip internal plat ini contoh ya ini adalah webframe dari kapal ini webframe di area atas ini webframe di double bottom seperti itu ini internal member internal member terus kemudian ada orang atau apa floor ada bracket di sini nih ini eh plat-plat ini yang ada tanda-tandanya ini sebelum dipotong dan dipotongan ini ini digambar tidak digambar setempat apa akan tetapi dipotong dengan namanya NC plasma cutting atau NC gas cutting ya yang sama mendapatkan materi untuk pengkodean cikutnya atau n cikutnya itu dari mata kuliah CNC itu outputnya adalah cikut untuk pekerjaan di kapal untuk pekerjaan pabrikasi itu amat dibutuhkan kenapa karena eh NC plasma itu cuncumnya atau toksnya untuk NC plasma maupun NC gas cutting itu banyak yang kemudian n cikut atau cikut itu akan menjadi penting karena tingkat ketelitian dari para kepenggambar drafter maupun desainer kapal itu itu nanti akan menjadi acuan ketika n cikut atau cikutnya itu masuk dan kemudian tidak terjadi kesalahan pemotongan pemotongan kemudian ada area part from rolletship yang dari rolling atau bending ini kemudian di apa profile yang kemudian di bending ini eh untuk part fabrication level kemudian untuk part assembly untuk hal-hal block and transmitted dikelompokkan sesuai sesuai area sesuai area ada yang build-up build-up apa eh materialnya sudah dari sananya sudah berbentuk ada yang L ada yang T ada yang flat sudah berbentuk kemudian ada yang sub block part yaitu apa part ditambah dengan berangkat ada flat part dan lain nah lini ini dibagi menjadi dua yaitu tahapan assembly dan tahapan bending ini contoh ya untuk sub block part namanya ada plat yang ratanya kemudian ada apa namanya face bar ya face plate nya atau material seperti ini ditambah dengan berangkat seperti ini ya kemudian ada yang di join seperti ini jadilah seperti ini biasanya adalah mainframe di sisi kanan dan kiri kapal atau lombong kapal yang posisi sudah melengkung karena ini ketemu dengan double bottom kemudian contoh lain adalah ini ya untuk eh ini merang ini webframe yang ini merang juga ini webframe webframe di balai ujung-ujung ini juga apa webframe di bagian ujung-ujung kapal tapi kuantitasnya tidak similar kemudian untuk HBCM hal berkontas metode pada semi-block and jenis assembly and grand block joining levelnya dibagi menjadi tiga ya semi-block assembly kemudian block assembly dan kemudian great block joining nah green block itu tujuannya adalah mengurangi working time for erection kemudian apa stabilisasi manuver stabilitas untuk erection ya untuk gampangnya manuver dari blok block karena pengukuran atau akurasi kontrol akan lebih cepat ada di bagian apa di bengkel indoor maupun outdoor belum di gal apa di doknya kemudian memfarinasi on-block outfitting and painting ini tujuannya dari green block nah kemudian untuk hal erection area ada for hal cargo hold engine room of hal superstructure nah untuk hal erection untuk hal erection itu dibagi menjadi dua yaitu erection dan tes tes termasuk untuk tes kebocoran air apa X-ray nah ini untuk area flat di bengkel indoor ini di area indoor yang flat kemudian area spesial flat yang tapi tidak uniform di dalam bengkel yang ini adalah kurvet atau blok yang berbentuk kurva dia pasti berhenti di sini ya makanya di atau blok ini biasa tidak bergerak berbeda dengan blok yang di sini yang flat ini areanya bergerak dia akan lebih cepat di sini biasanya makanya perhitungan dari untuk area-area kurva itu berhati-hati karena blok ini tidak akan bisa bergerak sampai nanti selesai termasuk untuk pemasakan outfittingnya nah ini untuk kurvet blok kemudian ini area kurvet and spesial kurvet kurvet yang di sini kurvet ya area kurva yang blok kurva nah ini adalah blok assembly level mulai dari plat panel menjadi ekbok di join di join kemudian fadbarnya menjadi blok yang ini dari semi blok assembly kemudian menjadi blok nah ini yang untuk area apa assembly level yang bentuk bloknya di seperti ini ya di mendek mendekkan kanan dan kiri ada di grade blokkan yang ini adalah jenis dari ini waktunya sudah habis akan saya lanjutkan saya kirimkan zoom baru terima kasih terima kasih